hey guys welcome back to cook nolia kali ini enggak masak tapi aku mau nge-review barang-barang dapur yang hanya sih udah lama tapi baru pengen nyoba sih pengen nge-review jadi nanti akan continuous mungkin sebulan sekali untuk nge-review barang-barang dapur yang unik-unik guys nah untuk konten pertama kali ini sebenarnya barang-barangnya ini udah lumayan kayaknya udah lama ya cuman akunya sendiri baru pertama kali nyoba dan baru beli pengen nyoba itu barang-barang yang direview ini akan di giveaway jadi kalian follow Instagram linknya ada di description box ya guys so kita langsung mulai aja untuk barang yang pertama adalah korn-korn device ada busnya kita buka ya sekarang ada jagung kita langsung coba aja ya guys apakah berhasil coba ya ini jadi dia kita coba lagi kita coba lagi jadi nih nih ini masukin sini ini ini masukin tep tiga jari kalau emang ke tangannya kecil empat jari tangan gue gede kita coba lagi giniin guys tuh bagian tajam bagian tajamnya nih bagian tajamnya taruh wuih sekali tajam guys tajam banget pisaunya tuh oh tuh tajam banget ini enak banget pisaunya nih ini pisaunya nih ini sih wajibel wajib beli guys wajib beli ini harganya Rp14.500 ini di online shop banyak nih enak banget makanya guys oke deh ini mah dua jempol oke berikutnya ini ini bahasanya nggak ngerti oh ada egg hammer touch healthy cooking kita sudah ada telur ini dia yes jadi kita coba ini agak pecah jadi gini katanya tuh pegang terus ini dia takutnya eh tuyul kita coba ya wuih rata loh tuh rata rata coba kita buka guys Wow ini enggak bohong guys tuh ini wajib beli sini guys ini wajibel ini wajibel nih bagus banget guys ini sih mantep dua jempol ini guys nih ini harganya murah berikutnya adalah ekstrakter nah ini lain lagi nih guys ini ngupas telur tapi dengan cara di pencet di pencet tuh ekstrakter nih udah lama lihat cuman penasaran pengen nyoba aja sih guys Apakah benar seperti di iklan kita coba Oh kosong guys Oke nah sekarang kita akan coba nih nanti kita bagian kecilnya ini kan bagian ini bagian gemuknya ini bagian kecilnya disini pencet 1 2 3 4 5 nah bagian bawahnya pencet aja dua dua oke sekarang nih repak jadi taruh sini setelah itu kita coba dia kalau kuningnya doa guys putihnya masih ada di dalam kita coba one more time ya jadi ini di sini satu satu dua tiga ah ini dua kali satu satu dua nah ini taruh gini eh kita coba ini telur bisa banget ternyata dia telurnya harus mateng guys dan itu lihat dong jadi jangan telur setengah mateng guys karena nih hancur dia jadi telurnya tuh 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 setengah setengah mateng dia harus telur matang kali ya kalau nggak dia nggak keluar gitu guys ah oke guys sekarang percobaan setengah mateng ke tiga 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 percobaan ketiga ini telurnya ini seperti biasa 1 2 2 3 4 5 kali ya tah ini dua kali aja 1 2 2 coba mudah-mudahan berhasil mantap 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 keluar guys tuh ada dikit sih tapi tuh kosong ga berhasil jadi telurnya ini harus mateng dan dingin jadi dia nggak hancur dalamnya tuh masih panas jangan sampai masih panas harus mateng dan dingin masih ada sisa dikit sih tetap harus kelupas juga sih dikit tapi berhasil oke berikutnya ini dia ini harganya Rp28.000 so kita coba aja langsung kita buka ya oh dipencet sap 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 dia nanti taruh di sini nih nah ini bentukan dalamnya ini kayaknya buat nahan biar bawahnya tuh nggak masuk ke dalam-dalam sini ya di fungsinya mungkin buat itu ya nih kita langsung coba aja deh siap oke bawang oke wah ini harus oke sampai dia ngunci ininya ngunci baru kita press ya kita coba lagi guys ya kita coba lagi guys ya ya ha aduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton